Hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT yang disediakan Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Semoga umat dan keluarga selalu dalam nyobongan Allah SWT Amin 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 Umi yang kami muliakan disini dan sahabat juga mau bertanya tentang masalah ujian hidup Hidup ini memang begitu banyak masalah ya Umi Kadang kita menyingkapinya dengan ilmu dan amal Belajar dan terus belajar mencari ilmu agar kita bisa menyikap semua masalah yang ada Cuma kadang kita Kita merasa kadang rasa sabar dan syukur kita itu hilang Umi tiba-tiba gitu Kita udah bercoba berusaha bersabar terus dan bersabar Sehingga Sampai kita itu putus asa Kenapa saya udah belajar juga nggak sanggup gitu Kadang menyikapnya seperti itu Ya Allah gitu Kadang kita minta pertolongan terus sama Allah Cuma kita nya kadang Tetap kita itu berusaha Tapi kita nya macam down gitu Umi Bagaimana cara menyikapinya Umi Terus yang kedua Yang masalah anak ya Umi ya Kita kan udah mengarahkan yang terbaik untuk anak Apapun yang kita Kita berikan anak itu Kita alahkan agar anak itu bisa mendapat pendidikan yang terbaik Begitu dia ingin menginginkan udah terbuka hatinya Dia mau sekolah yang terbaik Dia memberontak gitu Umi Memberontak Terus kitanya juga down gitu Umi Terus itu juga bagaimana cara menyikapnya Umi Terima kasih Umi sebelumnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi Ibu Subhanallah Musibah, masalah, ujian Itu memang ya sunatullah Yang berlaku bagi hamba-hambanya Artinya yang gak ada orang hidung itu bebas dari yang namanya masalah Masalah kita akan selesai kapan? Kalau kita sudah menghadap Allah Husnul Khatimah masuk surga baru beres Kalau masih belum ya selamanya Karena ini darul bala Dunia itu adalah tempatnya ujian Ujian macam-macam Ada yang diuji dengan ya Subhanallah Ujian ya berupa sakit ada Ada yang kadang masalah yang banyak Ada yang kadang diuji dengan kenikmatan juga ada Oh jangan dianggap kenikmat itu bukan ujian ya Malah kadang yang banyak gak lolos dikasih ujian nikmat Kalau orang dikasih ujian susah itu kadang masih banyak ingat Allahnya Orang dikasih sakit itu masih banyak istilfarnya Masih banyak solawatnya Apalagi kalau sudah kata dokter di vonis Umurmu setahun lagi Itu biasanya kalau orang ahli iman Dia akan menggunakan sisa umurnya itu bagaimana nabung amal Tapi kadang yang gak pernah dibilang umurnya kapan matinya ini loh Sudah gak ada vonis dokternya gitu ya Walaupun memang vonis dokter bukan jaminan Cuma udah kayaknya dikasih sehat sama Allah Sudah gitu rumahnya gede Mobilnya bagus Suaminya ganteng Anaknya cakep-cakep Duit di rekening banyak Lah ini lah ini ujian jangan di pikir Bukan ujian itu ujian Banyak yang gak lolos Saya gak akhirnya dengan rumah gedenya Dia gak pernah mengisi rumahnya dengan sholat Mobilnya hanya digunakan untuk senang-senang saja Gak pernah digunakan untuk ingat akhirat Dia punya duit banyak Digunakan hanya untuk foya-foya saja Beli baju yang buka auron Suaminya ganteng hanya untuk dipamerkan saja Anak-anaknya gak pernah dikenalkan Allah Hanya pokoknya bahagia 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 Lupa Bahwa hidupnya hanya sesaat Segimanapun dia mesra dengan suami Suaminya akan mati suatu saat Akan berakhir semua itu loh Ini kadang orang tuh banyak yang gak sadar disitu Ya makanya jangan dianggap Nikmat itu bukan ujian Terberat itu malahan Karena banyak orang lalai karenanya Ya ini sekarang kita dikasih ujian masalah Belum selesai satu ada lagi Belum selesai satu ada lagi Kalau ngomongin masalah mah Gak ada masalah paling berat melebihi masalah Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Nabi kita paling bagusnya manusia Paling mulianya orang Gak punya dosa Allah gak murka kepada beliau Allah cinta Tapi ternyata subhanallah Gak selesai ujiannya banyak Ketika Nabi mulai berda'wah Ditinggalkan oleh kaumnya Direndahkan dihinakan Bahkan pamannya menjadi orang Yang paling memusuhinya Itu Abu Laham Belum begitu dalam masa da'wah dipersulit Sahabatnya disiksa di depan matanya Rasulullah Sampai ada yang syahid Sayyidah Sumayyah mati Sebagai seorang wanita syahid pertama Belum lagi melihat sahabat-sahabatnya disiksa Setelah itu masih belum beres Lagi diboykot Tiga tahun Nabi diboykot bersama sahabat Tidak ada jual beli Gak ada muamalah Benar-benar ditaruh di satu lembah Nabi dan pengikutnya Sampai kelaparan Sampai mereka harus makan Kulit-kulit keporoan Tiga tahun diboykot seperti itu Baru selesai lolos dari pemboikotan Dengan pertolongan Allah Tiga tahun bersabar Eh di uji lagi Istrinya Gara-gara pemboikotan tersebut Hidup terlalu berat Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah pun tidak bisa bertahan Sakit beliau dan sampai akhirnya Meninggal dunia Baru berduka Karena istrinya meninggal Ditimpa lagi pamannya Yang terkasih Abu Talib Yang selama ini membela Beliau pun akhirnya wafat juga Belum selesai dengan ujian seperti itu Akhirnya ternyata Apa wafatnya Abu Talib Menjadikan orang kafir kures Tambah kurang ajar sama Nabi Akhirnya Nabi semakin diperlakukan Dengan tidak manusiawi Sudah gitu pulang ke rumah Biasanya ketemu istrinya Yang selalu memeluk Beliau memberi semangat Istrinya sudah tidak ada lagi Akhirnya ketika ternyata Mulai dakwah lagi di ta'if Ternyata apa Diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi Nabi dilempari dengan batu Dipukuli Sampai Nabi berdarah-darah Lihat Bertumpuk-tumpuk ujiannya Nabi Kita gak sampai seperti itu Tapi apa Nabi langsung hilang semangat Atau putus asa Enggak Nabi nangis saat itu Ketika Nabi mengangkat tangannya Dengan darah yang mengucur dari tubuh beliau Sampai malaikat aja gak terima Malaikat gak terima Lihat Nabi kayak gitu Kau mau keterlaluan Ya Rasulullah Kalau kamu izinkan Tak lempar itu Gunung ke mereka itu Lihat Tapi Nabi kita enggak Enggak putus asa pada Allah Ya Allah Aku adukan Kesedihanku Ngadu Rasulullah dengan Allah Kalau memang ujian ini Bukan karena murkamu pada aku Aku tidak peduli Ya Allah Falaubali Kata Nabi Yang penting jangan Engkau murka pada aku Ya Allah Kalau memang ujian ini Bukan karena bentuk marahnya Allah Falaubali Kata Nabi gak apa-apa Yang paling ditakutkan itu Allah murka Allah garidoh Kata beliau Berat mana ujian kita dengan Nabi Berat mana Loh kalau kita ini kadang diberi ujian Kita wajah Banyak dosanya Nabi itu gak punya dosa Waktu itu apa yang beliau lakukan Da'wah Da'wah siapa Da'wah untuk membawa agama Allah Lu bukan untuk mencari dunia Bukan untuk Kepentingan beliau Bukan untuk cari pangkat Menyebar agama Untuk mengajak orang Agar bisa menjadi ahli surga Diuji kayak begitu Lu kalau sekarang kita dalam mencari dunia Kadang kita dapat ujian Kalau kadang kita dalam mengejar pangkat Kita dapat ujian Kalau kita dalam mencari dunia Kita siapa Kelas kita ini kelas mana Jauh kita di bawahnya Nabi Gak ada apa-apanya Tapi ternyata pun tetap Beliau husnuduan kepada Allah Gak akan ada ujian Kecuali setelah itu Allah kasih nikmat Dan lihat Akhirnya ada buahnya Allah kasih hadiah kita Kepada Nabi kita Israq dan Mi'raj Gak selesai dengan Israq dan Mi'raj Allah jadikan ada hiburan Untuk Nabi kita Yaitu sholat lima waktu Dikasih hadiah di dalam Israq dan Mi'raj Yaitu sholat lima waktu Agar setiap saat Nabi bisa bertemu Dengan berkomunikasi Dengan Allah Yang itu pun akhirnya Dibagikan kepada kita saat ini Supaya kita Ketika lagi ada masalah Ada waktu Kita berkomunikasi Dengan Allah Sambil sholat Ya Allah Kita ngadu sama Allah Kita dikasih kesempatan Orang agama lain Sholatnya seminggu sekali Kita sehari lima kali Lagi sumpek Ambil air wudhu Kita baca korek Kita langsung menggelar sejadah Kita ngadu Ya Allah Mengadu dengan kelemahan Dan Allah senang itu Allah senang Allah senang Dengan rintihan hambahnya itu Sehingga ada orang itu kadang Ujiannya gak diangkat-angkat Kenapa? Allah itu senang Masih pengen denger dia itu melas Di hadapan Allah Masih pengen denger dia itu Langsung ngadu kepada Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini kalau kalimat begini nih Kadang kalau sudah dikasih nimat Gak terucap lagi loh ya Air mata ini kalau biasanya nih Kalau lagi dikasih nimat Gak bisa netes loh ya Tapi di saat kita dikasih ujian Begitu mudahnya Air mata kita menetes Di saat belum menghadap Baru ngambil wudhunya saja Sudah mengalir Waktu kita gelar sejadahnya Baru Allahu Akbar Itu sudah mulai menangis Waktu ngangkat tangan Ya Allah Nyebut Allah Belum nyebut masalahnya Sudah menangis kita Gak Apa gampang kalau ini lagi Dapet nimat Hah Apa gampang kita nangis Waktu Allah kasih nimat Apa gampang kita tuh berkeluh kesah Ketika kita mendapat nimat Enggak Kadang kita kalau lagi Dapet nimat Ambil wudhunya cepet-cepet Sholatnya cepet-cepet Sambil nonton sinetron Sudah gitu buru buru Aduh cepet selesai Yang penting sudah sholat tenang Lihat Itu kalau lagi nimat Ngadep Allah saja Gak bisa enak Tapi giliran dapat masalah Ya Allah Nimatnya Bangun malam tuh biasanya Kalau lagi nimat Susahnya minta ampun Sudah bekernya bunyi semua Masih tidur lagi Tapi giliran dapat masalah Gak ada yang bangunin Kita terbangun Ya Allah Pengen ngadu lagi sama Allah Ambil wudhu lagi Dan biasanya kita pun Kalau lagi dapat nimat Kalau memang kita lagi tahajutan Baru Allahu Akbar Tahiyyat Sambil ketiduran Karena kita kurang butuh saat itu Ngerasa kita lagi enak Semua lagi ada Tapi giliran Kalau sudah lagi ada masalah Buru buru Kadang mau tidur waktu sholat Waktunya tidur aja Gak tidur-tidur gitu Waktu tidur gak bisa Kalau sholat khusunya Waktu sujud lamanya Waktu ngangkat tangan Ya Allah tangisannya Nah itu kan Subhanallah Itu kita Aduh Ya Allah Ya Allah Masalahku Ya Allah Ya Allah Terus air mata netes Ini semua Ngerasa benar-benar kita nih Kalau tanpa pertolongan Allah Gak bisa apa-apa Itu kan masa paling hebat Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Di saat kita benar-benar bisa merendahkan diri kita Di posisi hamba Di saat kita bisa meninggikan Allah Setinggi-tingginya Merasa bahwa tanpa pertolongan Allah Kita gak ada apa-apa Itu hubungan paling indah itu Sehingga jangan dianggap musibah itu Hanya dari sisi musibahnya saja Berapa banyak nikmat di situ Allah Bukakan untuk kita Ayo bandingkan itu Nah ini Kalau sudah seperti itu Masa kita masih putus asa Putus asa itu gimana sih? Putus asa itu kita sudah gak percaya Ah Allah gak bantu-bantu saya Berarti sudah Jangan-jangan masuknya dosa gede tuh Bisa masuknya nanti kita kemurtad nanti Kita langsung perasaan kabur Kepada Allah Lo gak boleh itu nanti Maka jangan sampai putus asa Oh belum Allah Belum angkat masalah ini Karena Allah masih terus meminta kita Untuk terus mendekat kepada Allah Tapi umi ada saat terpuruk Kadang itu manusiawi Hanya caranya gimana? Caranya Ya jangan hanya fokus ke masalah kita Lihat Di luar sana ada orang punya masalah lebih banyak Ada istri di dolimi suami Dia sakit Tapi kadang bukan hanya di luar sana Bukan hanya ada istri dolimi suami dolimi Ada suami bunuh istrinya Ada anak kurang ajar sama ibunya Tapi di luar sana ada anak membunuh ibunya Ada banyak masalah Jadi kalau ngelihat itu Jangan hanya masalah kita saja Kalau kita hanya fokus masalah kita Akhirnya semua Jadi tidak ini Jadi di mata kita itu kok kayaknya kita saja yang hidup paling sengsara Padahal di setiap ada masalah Ada orang punya masalah lebih banyak lagi Ada seorang wanita solehah Dia ceritakan ada seorang wanita Doanya itu kok selalu terkabul Tidak doa kecuali dikabul Sehingga hanya banyak ulama Orang-orang soleh itu datang meminta doa kepada wanita tersebut Dan ternyata hanya ditanya Apa sebab doamu itu kok dikabul oleh Allah Dia cerita Ternyata untuk sampai pangkat begini ini gak gampang Kita pun kayaknya gak kuat Dia cerita suatu hari Aku itu dapat kabar dari suamiku Aku itu punya suami punya anak lucu-lucu Satu hari suamiku dapat kabar Kalau mau ada tamu Akhirnya aku disuruh nyiapin Makan untuk tamu Akhirnya suamiku kebagian tugas Untuk menyembeleh kambing Menyembeleh lah Suaminya kambing itu Kambing disembeleh untuk menghormati tamu Akhirnya dimasak oleh istrinya Dan ternyata Dua anaknya yang lucu-lucu ini Ini lagi masa-masa aktif-aktifnya Ngeliat waktu itu bapaknya Nyembeleh kambing Akhirnya begitu bapaknya masuk ke rumah Si kakak itu ngomong sama adik Ayo kita main kayak bapak tadi yuk Kamu jadi kambingnya Kakak yang jadi kayak ayah Akhirnya dipraktekkanlah ke adiknya Digoro adiknya pakai pisau yang tadi nyembeleh kambing Karena kebetulan bapaknya itu lupa untuk ngangkat pisau itu di tempat yang tinggi Matilah si adik Ngeliat adiknya dibangunin Nggak bangun-bangun ini bingung kakak ini Si ibu itu masak Ibu itu masak ya Masak untuk tamu Ngormati tamu Nggak tahu ternyata Di luar ada kejadian seperti itu Akhirnya setelah tamu pulang Si anak ini ya bingung kan Apa anak itu masih membangunin adiknya Dia udah mainnya udah selesai Bapaknya kaget Keluar ngeliat anaknya sudah disembleh sama kakaknya Ngerasa ketakutan Kakak itu muncul juga ngeliat wajah bapaknya kaget Ketakutan lari dia Lari dia ke hutan Karena rumahnya deket hutan Nggak taunya ada curang Nyemplung si anak ke curang Si bapak ini Yang ngejar si anaknya Nyari anaknya sampai malem Eh akhirnya kok ketemu binatang buas Mati dimakan binatang buas Sampai tertinggallah si wanita ini Ditinggal nih wanita ini nih Bu coba kebayang Dalam satu waktu Diambil suaminya Diambil dua Anak tercintanya Dan masih banyak lagi ujiannya Ternyata setelah itu masih Masih ada ujiannya Sampai kita tuh Waktu denger beritanya Sampai denger cerita ya Allah Ya wajar akhirnya lihat Tapi dia tetap sabar Saat itu dia tutupi kesedihannya Dia tutupi kesedihannya Pokoknya mencoba bersabar Husnudan kepada Allah Berasa kebaik kepada Allah Sampai lihat buah dari kesabarannya Allah kabul semua doa-doanya Allah gak akan ninggalin seorang hamba Di saat hamba itu bersandar kepada Allah Makanya sekarang kita ini Makanya kadang perlu gak loh Kalau lagi dalam kondisi susah Banyak kita kumpul dengan orang-orang soleh Karena kumpul dengan orang soleh Itu ngobati hati kita Banyak kita coba menolong orang lain Jangan hanya fokus ke masalah kita Ada mungkin di uji Punya anak sakit parah Mungkin kita perhatikan Ada anaknya orang lain Juga butuh obat kita tolong Karena janji Allah Allah itu akan menolong hambanya Kalau di saat dia itu Perduli urusan orang lain Makanya bagi siapapun yang punya masalah Cari pertolongan Allah Dengan menolong hamba-hamba Allah yang lain Cari pertolongan Allah Datangi orang-orang fakir Yang mungkin butuh obat Datangi orang-orang yang sakit Yang mungkin butuh dihibur Datangi orang-orang yang mungkin cacat Yang mereka itu butuh perhatian Nah itu cara kita Jadi jangan hanya masalah kita Kalau kita hanya fokus ke masalah kita Lihat Lama-lama kita akan kufur nekmat Kayak-kayak nekmat Allah Gak pernah ada yang ada cuma masalah Padahal berapa banyak Kalau mau kita banding Antara nekmat dengan ujian banyakan mana Gak ada apa-apanya ujian Allah itu kasih nekmat kadang Berkali-kali kasih ujian sekali Itu sudah begitu langsung terpuruk Mana iman Mana iman kita Itu bu ya Jadi itu Jadi cara untuk ngobatin hati itu seperti itu Bu ya Cari pertolongan Datangi orang-orang sakit Disitu doanya orang sakit istijabah Apa termasuk doa yang dikabul oleh Allah Doanya orang susah Kami pernah punya masalah Punya masalah waktu itu berat Kita pusing untuk menyelesaikan Nah ini gimana kita coba datang Ada seorang wanita waktu itu Subhanallah Wanita baik Waktu itu lagi masak Lagi masak di dapur Anaknya yang masih kecil itu Punya anak yang masih kecil ya Lagi main-main gitu Biasanya itu main di luar Itu anak kok mau ngintil Minta digendong aja sama ibunya Jadi ya sudah ya Namanya anak lagi rewel begitu Ya umur berapa sih Tiga tahun atau berapa Dikendong lah anak Gak taunya gasnya meledak Gasnya meledak Anak yang digendongnya itu langsung meninggal Beliaunya sendiri tuh kebakaran Sampai stadium Berapa ya? Paling tinggi tuh Sampai semua Anggota tubuhnya gak ada yang selamat Dari wajah semua Sampai kakinya lumpuh Apa semua gak bisa Ya Allah Dalam masalah seperti itu ya Mungkin yang namanya suami punya hajat dan sebagainya ya Mungkin akhirnya suaminya juga menikah lagi Ya kita gak menyalahkan Karena emang ya suami punya kebutuhan Karena istri memang gak bisa ngapa-ngapain waktu itu Ya Allah Lihat tuh ibu Kebayang Ujian kayak gitu tuh berat gak? Gak bisa jalan dia Gak bisa sampai jalan itu ngesot Tapi ibu Tapi ibu Kami yang pengen bikin nangis Kalau ada majelis tuh masih maksain dateng coba Sambil ngesot Jalan tuh sambil ngesot Lihat Dia kayak gitu apa bukan wali Dateng kita ke tempat Minta doa kita Ada lagi orang Sakit terus Masya Allah Sakit Kita tuh inget pertama kali dateng ke majelis itu Dia tuh nanya sama Buya tuh nangis terus Saya diuji begini Buya Sampai akhirnya dia tuh punya usus gak bisa diletakkan di dalam perut Harus ditaruh di luar Jadi dipasang tempat wadah kayak atas itu ususnya ditaruh disitu Karena kalau di dalam bahaya Ya Allah Dan dia bilang dalam prosesnya Buya itu gak gampang Dia sampai ngerasakan dipor punggungnya itu dalam keadaan dia cuma di baal saja Sampai katanya saudara saya Ya ngelihat saya dipor gitu pingsan semuanya gak kuat Dipor punggungnya Untuk memasukkan alat apa itu Prosesnya Itu Bu jalan usus di luar Pengajian itu masih pasti dateng Jalan kaki dia pelan-pelan Jalan itu jauh dari orang takut kesenggol Ya Allah ibu Kayak gitu itu loh Doanya orang-orang yang dikabul Itu tuh wali tuh Ya Bu ya Kita kayak gini gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Kalau umi maenah ini dimana-mana orang kayak berperhatian dan sebagainya Itu kayak gitu-gitu siapa yang memperhatikan Tapi ternyata gak menutup mereka untuk membuka pintu kebaikan Lihat kayak gitu loh Jadi kalau kita sudah kayak gitu tuh gak akan kita merasa masibah kita tuh berat Kita masih-masih khuslu Tuhan sama Allah Ya Bu ya Ayo semakin mendekat sama Allah Solat malam juga bisa lebih khusyuk Terus yang paling gak boleh terjadi kalau ada orang dapat musibah Perasangka buruk sama Allah Putus asa itu pelanggaran Karena putus asa itu sifatnya iblis Kenapa iblis abadi? Iblis itu putus asa dari rahmat Allah Maka ini sampai dikatakan dua makhluk yang terkutuk Yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Orang iblis dan orang yang putus asa Jadi putus asa itu dikelaskan kelasnya iblis Kenapa iblis gak bisa masuk surga? Dia putus asa dari rahmat Allah Dia gak berusaha mencari ampunan Allah Dia langsung mengatakan sudah Allah usir dari surga Dia sudah merasa gak ada harapan jadi ahli neraka Akhirnya malah dia pengen mengajak orang sebanyak-banyaknya jadi ahli neraka Lihat Itu iblis Ngerasa hancur, hancur sekali deh Itu iblis Makanya dia gak mendapatkan rahmat dari Allah Semoga Allah menjaga kita dari sifat itu Jangan putus asa Makanya orang sampai bunuh diri Orang kayak gitu itu kan putus asa Dia ngerasa masalahnya gak selesai Kayak-kayak gak ada Allah Padahal ada Allah Tapi ingat ya Kalau masalah bunuh diri jangan nuduh orang ya Ada sebagian orang kadang ada orang meninggal gini bunuh diri Belum tentu Jangan gampang nuduh orang Oh si fulan tuh bunuh diri Jangan ngomongin kayak gitu Ngomongin meninggalnya orang Kalau ada orang kata diberitakan gantung diri Jangan langsung di fitnah Bisa saja itu adalah fitnah Kita pernah menemukan ada orang di fitnah bunuh diri Kita menemukan banyak keanehan Karena selama kita hidup Kami tahu itu orang baik Tapi kalau tiba-tiba di fitnah bunuh diri Itu jangan kita kebawa Baik bu ini maksudnya untuk kita Jangan sampai kita kalau gak ada masalah Akhirnya berpikir mengakhiri hidup Dipikir kalau hidup di akhirat gak ada masalah Masalah kalau kita matinya suul khutimah Masalah dan masalahnya di akhirat itu bu Gak ada apa-apa masalah di dunia Seberat-beratnya gak ada apapanya dengan masalah di akhirat Jangan dianggap remeh Wah akhirat jangan dianggap main-main Urusan ditanya di alam kubur saja itu sudah masalah berat Belum nanti nanti hari kebangkitan Belum nanti nanti hari pengisaban Belum waktu nanti menerima buku amal baik dan buruk Belum nanti ketika kita harus melewati sirot Belum nanti ketika kita dikumpulkan padang masar Uh masalah gak ada masalah seberat itu semua itu Makanya jangan nganggap Jangan nganggap remeh urusan seperti itu Jangan dipikir mati akhir penyesaian semuanya Gak ada belum tentu Ya baik ibu ya insyaallah Semoga Allah jauhkan kita dari segala Jauhkan dari balak bencana Allah bantu kita menyelesaikan semua permasalahan Dan nanti kita menghadap Allah dalam keadaan khususnul khatimah Amin